Sehingga Lombok sebagai land of speed itu betul-betul posisinya begitu. Spot turism akan diadakan di Nusa Tenggara Barat. Jadi kami tidak khawatir bahwa nanti misalnya agendanya cuma dua kali setahun tidak begitu. Banyak event-event lain yang membuat segala aktivitas itu akan berkesinambungan terus-terusan sehingga tidak betul-betul akan menghasilkan manfaat ekonomi yang luar biasa buat Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkif Limansyah, menanggapi rencana dihapusnya perhelatan World Superbike di sirkuit Mandalika karena menyebabkan kerugian hingga 100 miliar rupiah. Orang nomor satu di NTP itu meminta PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC dan PT Mandalika Grand Prix Association untuk tidak melihat soal untung ruki dari penyelenggaraan sebuah event. Soal juraga juragan sirkuit Mandalika itu rugi 8,6 triliun. Yang dibilang apa yang diceritakan Formula E, Formula E, Formula E. Padahal ini semua sudah dibantu oleh pemerintah dengan segala kekuatannya. Ternyata terbukti rugi besar 4,6 triliun. Bayangkan. Itu tidak tanggung-tanggung ruginya 4,6 triliun itu. Rugi 4,6 triliun itu bayangkan. Itu bisa satu BUMN menengah. Jasa marga misalnya keuntungan bersihnya itu khas saja paling cuma 2, sekian triliun. Itu sudah yang paling besar. Kalau ruginya sampai 4,6 triliun itu kebangetan. Kebangetan-kebangetan ya. Kok bisa rugi sebesar itu? Mestinya dari awal teman-teman ITDC dan NGPA ini sadar kalau dilihat event penyelenggaraannya pasti rugi. Tapi keseluruhannya dampaknya mesti juga dihitung. Ia mengaku tidak sependapat jika WSBK dihapus. Alasannya, keberadaan event baik WSBK maupun MotoGP di Mandalika sangat dirasakan dampaknya bagi daerah dan masyarakat. Kalau penyelenggaraan event awal-awal pasti rugi. Nggak ada event di awal-awal pasti untung. Makanya kalau bisa duduk kembali dibahas dan jangan menjadikan sebuah beban. Kesannya ITDC dan NGPA tidak hanya WSBK. Tapi MotoGP juga nggak usah. Supaya mereka bisa berkonsentrasi di Bali. Karena uangnya banyak. Bukan di MotoGP. MotoGP dia bisa melakukan bahwa operasionalnya tertutup. Tetapi yang WSBK ini menunjukkan kerugian. Sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan melakukan renegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini. Sehingga nanti WSBKnya akan turun, akan kita hilangkan sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK. Ini itu sebetulnya eventnya tidak menarik kerat dan tidak menarik juga se-sponsorsif. Mantan anggota DPRR ini mengatakan, tidak ingin perhilatan WSBK dan MotoGP dilihat dari sisi bisnis pemerintah. Tetapi harus juga dilihat dari dampaknya secara luas dari kegiatan tersebut. Kalau hanya lihat semata eventnya saja, nggak akan untung. Masa setiap kegiatan yang nggak untung kita langsung hentikan. Tapi coba lihat di sisi lain, hotel untung, UKM, dan UMKM tumbuh dan hidup. Pengusaha untung. Kita orang daerah ini melihat opportunity. Menurutnya, ITDC dan MGPA perlu mengingat bahwa pembangunan sirkuit Mandalika adalah berkat dan dorongan dari Presiden Jokowi. Karena itu ia menilai, mestinya dorongan Presiden Jokowi sebagai langkah awal untuk terus melangkah. Untuk itu, ITDC agar melihat perhilatan kegiatan internasional di sirkuit Mandalika sebagai ajang perluasan jaringan dan koneksi bisnis. Pusat ini jangan hanya karena dorongan Jokowi. Dorongan ini mestinya dimanai dengan langkah awal saja. Tapi lihat sebagai kesempatan bagi ITDC untuk berinteraksi dengan banyak kalangan lain di luar. Kendati demikian, Bang Zul mengaku melihat baik ITDC maupun MGPA setengah hati melaksanakan kegiatan semacam itu di sirkuit Mandalika. Kendati demikian, Bang Zul mengaku baik ITDC maupun MGPA serasa setengah hati melaksanakan kegiatan semacam itu di sirkuit Mandalika. Di awal coba lihat, kalau bukan tanggung jawab kita di Pemda, kita yang sibuk. Kalau mereka ITDC dan MGPA itu, sebelum H-1 tidak ada kelihatan gairahnya, coba itu diserahkan kepada Pemda. Ia yakin bisa. Untuk itu, Gubernur NTB menyatakan, jangan hanya persoalan utang kemudian ITDC meminta tambahan modal. Jangan karena alasan itu mereka minta penambahan dana enak banget. Ngapain digajinya di direksi kalau tidak bisa? Root cost problemnya apa? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi, yaitu mengenai NUSA 2. NUSA 2 pendapatan per higiennya itu Rp315 miliar. Dengan EBITDA-nya adalah Rp80 miliar. Rendahnya EBITDA ini disebabkan sebetulnya ada head office cost yang terlalu tinggi. Jadi ini memang penyelesaian Mandalika ini harus secara komprehensif. Kita menekan overhead cost-nya. Kita turunkan. Yang kedua adalah kita memiliki Mandalika sendiri. Mandalika ini, waktu dibangun itu, dia heavy dengan investment infrastructure. Tetapi tidak menjenis bisnis baru. Root cost problemnya adalah, bahwa presi strategi di Mandalika ini juga tidak membuat investor bertarik untuk masuk. Di mana harga yang kita tawarkan untuk 30 tahun list rentalnya, itu sama dengan 3 kali lebih mahal daripada orang membeli tanah di Mandalika. Kalau saya punya yang sepanjang tadi diminta oleh Pak Dar Madi, sebetulnya saya ingin menjelaskan secara detail bagaimana sih problematika Mandalika dan apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan Mandalika. Ini yang pertama, kita zoom in yang si Mandalika. Mandalika ini peranggungannya adalah, kita melakukan hutang terhadap pembangunan infrastruktur. Sehingga akibatnya apa, muncul biaya depresiasi di dalamnya dan muncul biaya cicilan di dalamnya dan muncul biaya maintenance di dalamnya yang mana investasi ini tidak memberikan level utamanya. Jadi satu persatu kita mesti selesaikan problematikanya. Sebelumnya, holding BUMN Pariwisata Injerni melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation tengah menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika. Direktur Utama Injerni, Donny Oskaria menjelaskan hutang tersebut terbagi dalam 2 term pembayaran. Kewajiban pembayaran jangka pendek yang harus dilakukan sebesar 1,2 triliun dan kewajiban jangka panjang mencapai 3,4 triliun. Ia mengatakan terus terang tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini di antaranya untuk bayar pembangunan green stand VIP Village dengan kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Untuk itu, satu-satunya untuk penyelesaian kewajiban jangka pendek ini dirinya mengajukan penyertaan modal negara sebesar 1 triliun untuk ITDC. Mengenai kewajiban jangka panjang yang sebesar 3,4 triliun rupiah, Donny memaparkan sejumlah strategi. Pertama pihaknya akan menghilangkan biaya-biaya salah satunya dengan menghapus event boat superbike dari sirkuit Mandalika karena event tersebut memberikan kerugian sebesar 100 miliar. Selain itu, MGPA yang merupakan pengelola sirkuit Mandalika akan mengaktifkan sirkuit untuk ajang internasional lainnya yang lebih menguntungkan. Langkah lain, ITDC akan mengundang swasta untuk berinvestasi di lahan sekitar sirkuit Mandalika. Saat ini, ITDC memiliki hak pengelolaan lahan 1.200 hektare. Hanya saja nanti presnya akan direview terlebih dahulu. Karena saat ini, pres yang ditawarkan harganya 3 kali lipat lebih mahal dari kalau beli lahan, jadi tidak ada investor yang masuk. Holding BOMN Pariwisata, Incerni, tengah putar strategi untuk menyehatkan perusahaan yang mengelola sirkuit Mandalika yaitu Mandalika Grand Prix Association. MGPA saat ini disebut-sebut tengah menelan kerugian dari pengelolaan sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sendiri tahun ini kembali menjadi tuan rumah ajang balapan internasional bergengsi yaitu World Superbike dan MotoGP. Hanya saja, event besar itu ternyata tidak banyak membantu MGPA untuk mendapatkan keuntungan.